Halo guys, balik lagi dengan gue Melisa dari channel Turfam TV. Nah, hari ini Mel punya mobil Toyota Apart, mobil MPP, ini dia tahun 2021. Ini dia sudah fast lift dan juga dia punya beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh Toyota Apart yang di bawah tahun 2021. So, yang penasaran dengan review kali ini, stay tune dulu, jangan kemana-mana, dukung dulu channel ini Otopam TV. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, komen, share, dan subscribe yang ada di bawah sini. Yo, check it out! Oke guys, nah langsung aja kita mau menonton video ini. Kita mau review di bagian eksteriornya. Nah, lagi-lagi ya Otopam kedatangan Toyota Apart, tapi ini di tahun 2021. Kita punya yang versi sudah fast lift ya. Nah, bisa dilihat untuk dari lampunya. Untuk lampunya ini, lampu sini dia sudah sequential LED. Jadi, lampunya berjalan seperti ini. Nah, untuk lampu utamanya juga ini dia udah new model ya. Dan ini dia LED semua. Plus, untuk fog lampnya, kalian bisa lihat ya. Kalau fog lampnya tidak ada perubahan, sama saja. Dan dia punya ada bentukan untuk menutup dari fog lampnya itu sendiri ya. Di Lee Silver ini. Plus, yang paling orang senang di Toyota Apart itu adalah grillnya yang sudah transformer seperti ini. Jadi, dia memanjang ke bawah. Dia punya kamera 360 derajatnya juga ya di bagian bawah sini. Oke, ada logonya si Toyota Apart. Tapi, untuk Toyota Apart itu memang berbeda dari yang lain ya. Kalau logo lain itu kan kalau Toyota kelihatan banget ya. Fortuner contohnya. Dia ada lambangnya yang Toyota. Kalau ini dia bentuknya beda gitu ya. Jadi, dia ini tidak ada muncul sama sekali untuk logonya. Dan ini benar-benar menyatu sama si grillnya itu. Oke. Di 2021 ini, untuk mesinnya sama saja. Di 2500 cc ya. Automatic. Jadi, tidak ada perubahan di mesinnya sama sekali. Untuk di bagian bodi sampingnya, bannya kita mau lihat. Di sini, bannya dia menggunakan mereknya Toyo. Kalau ukurannya ada di 285 per 50, rinya di 18 ya. Untuk velg ini dia sudah two-tone dan ini kece banget ya. Warnanya ada yang di black sama yang ada di silver ini. Jadi, di samping-sampingnya silver. Di bagian dalamnya warna hitam. Oke, untuk ground clearance-nya. Mobil Toyota Apart itu memang sebenarnya aman aja. Cuman kalau misalnya kalian lihat seperti ini. Wah, seperti ini mepet banget ya, Mel. Ya, memang lumayan mepet-mepet. Tapi, nggak usah khawatir. Untuk mobil MPV ini dijamin aman. Walaupun nanti ada bebannya. Jadi, tidak akan membuat mobil kalian itu turun. Jadi, so aman banget. Kita akan langsung lihat. Mel, tinggal klik unlock aja. Dia langsung terbuka untuk spionnya ya. Secara retrack, otomatis. Punya kamera juga. Di bagian bawah sini ya. Ada kamera 360. Di bagian spionnya juga ada. Untuk lampu sennya. Lalu juga untuk di bagian bodi sampingnya. Kalian lihat secara menyeluruh. Kalau Toyota Apart itu dia pasti besar. Dan lumayan panjang ya. Tapi panjangnya itu masih wajar lah. Jadi, tidak buat sempit banget gitu ya. Dan, kita mau langsung next aja. Untuk di bagian posisi belakang. Ini Toyota Apart. Emang nggak ada tandingannya ya. Kece banget. Untuk Toyota Apart. Ada emblemnya di sebelah kiri. Lalu ada emblem G. Terus juga ada kamera mundur ya. Di bagian samping bawah sini satu. Sama di bagian tengahnya nih. Kalian lihat nggak sih? Yang ini kelihatan nih. Yang terkamera belakangnya ini. Oke. Next lagi. Untuk... Kita lihat untuk bagasinya. Ya. Oh, sebelum kita ke bagasi. Di stop lampnya nih. Jangan lupa ya. Dia sudah secrusial LED juga. Lampunya. Dan yang pasti ini juga sudah stop lampnya LED. Nah, mau buka secara kunci aja ya. Jadi, biar kita bisa langsung lihat. Oke. Yang pertama kita mau lihat. Di sini dia sudah power back door. Jadi, bisa kalian tekan tombol ini. Di on-off bisa. Kalau mau secara manual juga bisa. Untuk kursinya. Nah, kita lihat ya. Kalau kursi di Toyota Apart itu emang ciri khasnya. GATPM warnanya beige. Dan kulit seperti ini ya. Jadi, ini memang ciri khasnya. Plus, untuk headrest tambahan ketiga ini. Jangan sampai hilang. Karena ini harus dijaga banget ya. Untuk tambahan headrestnya. Kita mau lihat di bagian karpetnya. Ini bawaan aslinya seperti ini. Untuk Toyota Apart. Di bagian sebelah kanan mel. Untuk ban serepnya. Di bagian tengahnya biasanya kosong. Lalu di bagian kirinya. Nah, ini biasanya satu sebelah ban serepnya. Serep itu buat taruh kunci-kunci dongkrak. Bisa juga ya. Dan kalian lihat ya. Ini masih ada garis merahnya ya. Jadi, belum pernah turun sama sekali. Untuk ban serepnya. Oke. Kita mau lihat dulu yang ada di sebelah kiri. Mel, ngaduin dulu sebentar. Oke guys. Nah, jadi untuk tempat taruh dongkrak kunci-kuncinya. Dia di sebelah sini ya. Nah, ini masih komplit banget. Semuanya masih rapi ya. Jadi, tertata dengan rapi. Enak dilihat. Oke. Ini melt. Kunci lagi. Atau tutup lagi. Seperti ini. Oke. Untuk di bagian sebelahnya ini ada lampu di belakang bagasinya. Di sebelah kanan dan kiri. Itu dia ada semua ya. Nah, jadi masih hidup semua. Oke. Nah, close dulu. Untuk kursinya ini dia ada caranya ya. Ada step-stepnya. Nah, kalian lihat yang nomor satu ini. Kita tarik. Setelah kita tarik, kita dorong. Lalu untuk kursi yang untuk nextnya ini bisa kita lipat. Nah, untuk kalau misalnya kondisi sudah terlipat. Silahkan nanti tinggal di dorong ke atas. Tinggal dikaitkan di sebelah sini. Gitu ya. Jadi, ini kurang lebih caranya seperti itu. Lalu untuk kursinya. Kalau misalnya kalian tidak ingin terlipat. Tinggal diulang hal yang sama. Nomor dua dulu. Dari nomor dua kita dorong kursi ke atas. Baru kita dorong untuk di bagian maju mundurnya. Kursi yang sudah kita atur tadi. Oke. Kita langsung next aja ya. Mau review di bagian. Terima kasih telah menonton! Oke guys, kita langsung lanjut untuk review di bagian driver-nya. Nah, untuk Toyota Alphard 2021 ini dia sudah start-stop engine ya guys. Jadi, tidak perlu di kunci sok. Dan untuk di bagian door trim-nya, ini pun sama seperti di bagian belakang. Dia ada beige, ada warna black-nya, ada wooden panel-nya di sebelah sini ya. Untuk dari spion-nya, ini dia sudah retract ya teman-teman. Automatic retract. Jadi, mau diatur di dalam interior, pakai kunci. Itu semuanya bisa. Jadi, sudah terkontrol. Lalu next, ada lock dan unlock di bagian kabin. Oke. Terus ini untuk window-nya, semua sudah all auto. Lalu di bagian belakang, itu kan ada power back door. Nah, jadi belakang itu bisa kalian on atau off-cut di bagian sebelah sini. Tinggal di klik aja. Next, di bagian, kita mempas kursinya dulu. Kursinya ini dia sudah elektrik. Baik di sebelah driver maupun di sebelah kiri. Jadi, dua-duanya sudah elektrik. Dan ini bisa diatur ya untuk maju-mundurnya. Seperti ini. Mau lebih rendah, bisa. Mau lebih sedikit bersantai. Mau lebih sedikit berat, bukan bisa. Oke, ini yang agak tunjukkan sedikit. Oke, kita lanjutkan. Next, kita mau review di bagian setirnya. Di sini setirnya dia ada wooden panel-nya. Aksernya, itu juga ada yang dilapisi kulit. Dan untuk kontrol setirnya, ini dia ada banyak ya. Di bagian sebelah kanan mel. Ini untuk kita konek ke speedometer-nya. Jadi, kita lihat untuk range-nya. Untuk dari kecepatan jalannya. Nah, ini ada parking lane departor-nya ya. Jadi, yang tadi Melah bilang, ini ada on-off-nya. Bisa kita pencet tuh. Lalu, untuk clear AC-nya. Nah, ini juga bisa kelihatan. Ada message atau enggak. Terus, untuk setting-nya. Nah, ini nih. Tuh, ada parking assist-nya. Tuh ya, guys. Jadi, kelihatan banget LDA. Land Departor yang tadi sistem-nya. Terus, kita bisa ke bawah parking assist, PKSP, PCS-nya. Tuh, vehicle setting-nya. Nah, meter setting juga semua kelihatannya. Jadi, bisa kalian langsung coba aja di bagian segeri meter sebelah sini. Oke. Next, Mel mau review di bagian sebelah kirinya. Ini untuk biasanya di bagian head unit-nya. Nah, ini untuk volume-nya. Ini untuk volume-up, volume-down. Ini untuk naik-turun kanan-kirinnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, suaranya masih bagus banget. Ya, untuk modenya bisa kita pencet. Nah, ada audio tambahan. Aux, disk, USB, Bluetooth, iPod. Ini bisa semua. Oke, kita mau next. Untuk di bagian teleskopinya. Ini kalau mobil Jepang memang masih manual ya semuanya. Tuh, ini kita atur di bagian bawah. Untuk lampunya, ini di sebelah kanan. Lampu jauh, lampu utama, fog lamp. Nah, lampu dekat maksudnya ya. Lampu jauhnya nggak ada ya, sorry. Terus di sebelah kirinya, ini dia ada wiper-nya. Nah, lalu juga untuk di bagian speedometer-nya. Kalian bisa lihat ya. Ini dia sudah new speedometer. Baru banget. Dengan kilometernya di 5258. Jadi, ini kilometernya masih ampik, masih bagus banget. Bawaan dari asli, dari pertama, tahun pertama ya. Dari baru. Untuk dashboard-nya, ini dia sudah soft touch ya. Di Toyota Alpha. Lalu, dia punya di bagian desain head unit. Jadi, dia lebih membuat si head unit-nya tampak lebih besar gitu ya. Jadi, kalian bisa lihat bentukannya. AC-nya ini ada 4 buah di bagian depan. Lalu, dengan merek Toyota dari si head unit-nya. Untuk menunya seperti ini, kurang lebih ya. Kita lihat browser, gallery, dan lain-lain. Oke, ini di kisah tangan kiri gak ada lagi ya. Jadi, ini ada konek teleponnya tuh. Terus, nah ini untuk pengaturannya. Ada wifi, bluetooth, layarnya, sistemnya. Kalian mau atur seperti apa, ini bisa. Ini silahkan tinggal digunakan saya. Oke, ini radionya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita next di bagian bawah sini. Dia ada buat taruh barang. Biasanya taruh e-money gitu ya. Atau flash dan lain-lain. Ini adalah penghasiatnya. Ini sebelah kiri. Dan ini ada pengaturan untuk AC-nya ya, guys. Ada pengaturan jam-nya di bagian bawahnya. Lalu, untuk di bagian sebelah kiri male. Ini biasanya buat taruh barang-barang kecil aja. Dengan transmisinya dia sudah otomatik. Dan ada aksen dari si wooden panel-nya di sebelah sini. Oke. Ini ada yang Eco Mode. Bisa kita pencet atau kita matikan. Nah, enak kan nih. Nyalakan aja ya Eco Mode-nya. Parking break-nya. Live dan Bright. Ini untuk heater dan coolernya. Jadi, enak banget. Kalau misalnya kalian pengen yang hangat, silahkan tinggal diputar aja. Ya, tinggal ditekan. Lalu diputar. Nah, misalnya yang live mau hangat. Jadi, warnanya berubah. Ditekan lagi. Ini dia akan secara otomatis hangat. Tinggal naikin lagi. Kita putar lagi. Tekan lagi. Jadi, seperti itu ya caranya. Lalu ada dua buah cup holder. Nah, ini juga ada gunung panel-nya di sebelah sini. Untuk box-nya. Ini bisa dibuka secara kanan maupun dari sebelah kiri. Ya, jadi bisa dua-duanya. Dua arah. Buat tempat charge handphone. Yang penting bisa support system dari si tempat charger. Lalu ada buat taruh barang-barang di bagian dalam. Dan ada tempat charge secara manual. Pake kabel. Jadi, bisa dua cara ya. Nah, kalau handphone kamu sudah yang support. Jadi, bisa langsung tinggal di charge saja. Itu ada kelebihan. Oke. Nah, kita mau bahas di bagian atas. Sedikit lagi. Di bagian atas ini ada untuk buka sliding door kanan dan kiri. Ya, open close-nya. Di bagian tengah ini untuk buka dari si sunroof yang ada di tengah. Oke. Terus yang paling belakang ini untuk buka power back door-nya. Jadi, bisa dibantu di dalam interior-nya. Ini untuk lampunya, door. Nah, sama ini ada lampu bacanya. Langsung dinyala semuanya secara melurung gitu ya. Oke, ini kalau ini dimatikan secara manual. Nah, itu. Ada tempat taruh kacamatanya juga. Dan yang terakhir ini ada yang namanya moonroof, teman-teman. Nah, jadi. Sebentar, aku sedikit mundur. Moonroof itu kita harus bukanya secara manual ya. Seperti ini. Jadi, ini kita tekan dan door. Nah, ini bukanya hanya sepertinya aja. Jadi, nggak bisa lagi. Ini udah paling maksimal ya. Sunroof-nya ada di bagian tengah. Ini adalah moonroof. Nah, masih baru banget nih ya, guys. Nah, tinggal kita kulus aja. Kalau memang dirasa tidak perlu, ya silakan ditutupi saja. Oke, guys. Nah, untuk kursi yang terakhir ya. Tadi Mel belum bahas. Kursi yang di bagian sebelah driver. Ini bisa memudahkan drivernya ya. Jadi, mau lebih tegak, mau lebih maju. Nah, ini ditambahkan dari si Toyota Alphard-nya. Jadi, memudahkan dari si drivernya itu sendiri ya. Oke, next. Yang terakhir kita ada ini. Sun freezer yang sudah dilengkapi dengan lampu bacanya. Di atas. Jadi, memudahkan kita sekali. Oh, iya. Untuk Toyota Alphard ini, dia juga, kalian bisa lihat ya. Ini di bagian spion dalamnya, ini kan kaca. Jadi, kalau misalnya kita tekan, dia otomatis dia seperti ini. Jadi, sudah bisa terlihat di posisi paling bagian belakang. Ini, teman-teman, tinggal atur aja. Nah, tinggal kalian geser. Kalau misalnya kalian nggak pengen kelihatan seperti ini secara digital, kalian bisa tarik aja ke bagian belakang. Dia akan otomatis jadi seperti ini. Kaca biasa. Oke, sekarang kita langsung lanjut review di bagian belakangnya. Oke, guys. Kita mau langsung aja lanjut review yang ada di bagian kursi tengahnya. Nah, sebelumnya Mel akan vlog dulu ya. Oke, kita langsung mau review aja. Untuk di bagian door trim, yang pertama, ini dia ada tiga perpaduan ya. Yang pertama, ada warna hitam, lalu ada warna beech-nya, dan ada wooden panel-nya ya. Di sebelah sini. Untuk di bagian cup holder-nya, sebenarnya di bagian kanan dan kiri masing-masing door trim itu sudah ada. Nanti ditambah lagi ada di bagian meja tengahnya. Nanti Mel akan bahas. Oke. Untuk di bagian door trim juga, ini disediakan krimnya ya. Jadi, ini bisa kita gunakan krimnya. Kalau memang dirasa diperlukan, silakan tinggal ditaikan ke atas aja. Jika tidak diperlukan, tinggal diturunkan saja ke bagian bawah. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya secara sekilas aja, untuk dari serinya ini masih baru banget tuh ya. Jadi, untuk dari nomor rangka-nomor mesinnya pun, nomor rangkanya kelihatan semua ya. Oke, jadi ini memang benar-benar masih grass like new ya. Kita mau langsung lanjut review di bagian kursinya dulu. Kursinya ini dia sudah pilot seat ya. Pilot seat itu yang di sebelah sini. Lalu juga untuk warna kursinya ini di beige, yang sudah kulit. Nah, yang tadi Mel bilang, masing-masing ini dia punya cup holder di bagian kursinya. Lalu ada tombol-tombol ya di sebelah sini. Itu ada tombol apa aja. Yang di bagian atas, itu ada tombol untuk di bagian lampu. Nah, di bagian lampu bacanya. Jadi, ini dia di bagian atas yang sudah LED. Bisa kita close lagi. Lalu ada untuk pengaturan. Nah, mau lebih bersantai bisa, atau mau lebih tegak, itu bisa. Yang paling bawah, ini ada pengaturan untuk di bagian kaki bawahnya. Jadi, kalau misalnya kalian ingin lebih kakinya, oh mau lebih santai di atas, bisa ya. Jadi, seperti ini kondisinya. Lalu yang terakhir, ini ada heater-nya. Nah, itu kan nanti akan muncul warnanya orange. Ada dua, ada bisa di atur satu, pencet lagi. Nanti tinggal di close. Bisa jadi kondisinya mati ya. Untuk heater-nya bisa kita matikan. Oke, lalu untuk cara majuin kursinya gimana, Mel? Nah, ini dia. Untuk cara maju ini ada secara manual. Ada di bagian sebelahnya si kursinya. Nah, seperti ini. Kalian mau seberapa maju, itu bisa ya, guys. Nah, ini Mel. Oke, sudah. Jadi, untuk maju-majuin kondisinya secara manual. Lalu next, di bagian tengah ini juga ada tambahan cup holder lagi yang tadi Mel bilang. Ada meja makannya juga buat kita taruh barang. Kalau misalnya tidak terpakai, bisa tinggal kita turunkan saja seperti ini. Nah, jika kita turunkan, ini memudahkan untuk orang yang jalan ke bagian belakang ya. Di bagian kursi belakang. Oke, selain itu, kita mau langsung review. Untuk di bagian tengahnya, kita juga mendapatkan rear monitor ya. Rear monitor ada di bagian sebelah sini. Kita tinggal tekan saja. Nah, ini masih baru banget ya. Jadi, agak keras untuk di bagian monitornya. Nah, karena ini masih baru banget ya, guys. Jadi, kurang lebih seperti ini. Lalu, ini ada apa saja. Ini ada untuk klik OK-nya, volume up-down-nya, untuk source-nya. Ini untuk volume-nya ya. Ini Mel close lagi saja. Jadi, kurang lebih tampilan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nanti nonton masukin CD, ini bisa. USB, video search, bisa ya. Bagi ya, USB-nya juga bisa. Oke, next, untuk di bagian tengah ini ada tombol apa saja. Ini ada open-close untuk sunroof. Jadi, sekali tekan saja, dia langsung terbuka secara otomatis. Oke, nah ini bisa kita close kembali. Lalu, ada temperaturnya. Temperatur untuk AC-nya. Ini untuk fan-nya. Ini untuk ke arahnya mau ke arah muka atau kaki atau keduanya atau salah satunya saja. Seperti ini ya. Contohnya, ambil salah satu saja. Lalu, untuk room ini. Nah, room ini bisa kita ganti-ganti ya warnanya. Ada lilac. Terus juga ada kuning. Jadi, ini bisa kita atur-atur. Ada biru. Itu ya, di bagian color. Jadi, ini ada 18 ambient light color yang ada di Toyota Alphard G ATPM. Jadi, dia punya kelebihannya enak banget ya di bagian lampu atasnya. Selain itu, kita juga ada AC-nya ya di bagian kanan-kiri. Plus, ada lampu bacanya juga. Jadi, lampu bacanya ada lumayan banyak. Sama ada tambahan untuk AC-nya kanan-kiri. Di belakang juga ada semua untuk AC-nya. Nah, sekarang yang mau melbahas. Untuk di bagian headroom-nya. Ini dia masih aman banget. Jauh sekali, masih tinggi. Oke, untuk di bagian legroom-nya. Kalian bisa langsung melihat ya. Kaki-men limit sangat-sangat bersantai banget. Jadi, masih enak sekali ya. Oh ya, untuk karpetnya. Ini dia masih bauan aslinya ya. Dengan tulisannya ada Toyota. Lalu, kita mau lihat untuk di bagian box-nya ini. Nah, ini biasanya buat taruh minuman, barang-barang. Terus juga ini biasanya buat taruh barang-barang kecil juga sih ya guys. Jadi, terserah kalian bisa digunakan untuk apa saja. Oke, yang tadi Mel bahas. Kan di Alphard ini 2021. Ini dia punya, ada perbedaan dari Alphard-Alphard lainnya ya. Di bawah 2021. Ini ada sistemnya yang berbeda. Yang pertama, ini ada Pre-Collision System atau PCS. Yang kedua, ada Dynamic Radar Cruise Control, DRCC. Lalu, ada Land Departure Alert. Nah, ini ada LDA. Terus, juga ada Automatic High Beam, ya AHB. Next, ada Parking Support Brake, ya atau PSB. Lalu, ada Tire Pressure Monitoring System, ada TPMS. Dan yang terakhir ada Intelligent Clearance Sonar, ada ICS. Nah, jadi ini adalah sistem-sistem yang ada di Toyota Alphard tersebut, ya. Jadi, kayak Parking Lane. Nah, itu kalau udah pernah Mel bahas. Jadi, kondisi apa kalau misalnya kalian jalan, itu dia akan mengkontrol. Terus ada dan lain sebagainya. Karena banyak banget ya untuk sistem satu-satunya Mel bahas. Jadi, kurang lebih seperti itu. Oke, nah teman-teman terima kasih kalau misalnya kalian sudah lihat untuk review Mel kali ini di Toyota Alphard 2021 fast lift. Kilometernya baru berjalan di Rp 5.000 aja, ya. Untuk harganya, ini Mel buka ada di Rp 1,2 miliaran. Harga pastinya bisa langsung teman-teman cek aja yang ada di website-nya Autoframe yang ada di bawah sini, di www.autoframe.net. Atau bisa juga langsung teleponet aja di 0813894x077. Nah, teman-teman, mobil yang kalian beli di Autoframe, kita jamin bebas tabrak, bebas banjir, dan kilometernya pasti asli. Jadi, kalau misalnya kalian pengen kunjungi showroomnya Autoframe, pengen lihat langsung Toyota Alphard-nya boleh banget ya. Showroomnya Autoframe ada dua, di Manggodo Square dan juga di Cibubur. Bisa langsung janjian dulu sama sales yang bersambutan supaya kalian bisa tahu mobil ini apakah masih ada atau sudah sold out seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk review Mel dari Toyota Alphard kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam review kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dari channelnya Autoframe TV. Bye-bye.